Ya, pemerintah sebuah daratan yang diduga pulau baru muncul di tengah laut perairan Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Fenomena kemunculan daratan yang diduga sebagai pulau baru di perairan Tuluk Mandar ini menggegirkan warga sekitar Polewali Mandar. Daratan ini memiliki luas sekitar 20x30 meter persegi dengan material yang terdiri dari pasir dan beberapa patahan karang kecil. Jaraknya sekitar 10 mil dari daratan kota Polewali Mandar dengan jarak tempuh sekitar 40 menit menggunakan perahu tradisional. Daratan ini terbentuk pada saat, tepatnya di bulan 12, di mana pada waktu itu memang cuaca buruk. Gelombang tinggi dan terjadi abrasi di beberapa pesisir Sulawesi Barat dan Banjirop. Dugaan lain terkait dengan daratan yang baru terlihat pada akhir 2022 ini adalah merupakan sebuah gusung yang biasa terjadi akibat penumpukan sedimentasi dari pola arus dan gelombang laut yang terbentuk dalam waktu yang lama. Itu baru bisa disebut sebagai sebuah pulau kalau saat pasang tertinggi, dia masih kelihatan. Tumpukan di situ baik apakah pasir atau tanah sudah masih kelihatan. Nah, kalau dia kadangkala kelihatan, kadangkala hilang pada perode waktu tertentu, itu disebut sebagai sebuah gusung. Terkait jenis dari dataran yang muncul ini, dibutuhkan penelitian konferensif dari pihak Imro Wenang untuk memastikannya. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat.